Seorang pengusaha kuliner di Kabupaten Bangkalan Madura menyulap rumah makannya menjadi dapur umum COVID-19 untuk biaya membeli bahan makanan didapat dari para donatur. Adalah abimulyar warga asal Bangkalan Madura yang mengajak rekan sesama pelaku usaha kuliner untuk peduli kepada warga yang terdampak pandemi virus corona. Mereka menyulap rumah makannya menjadi dapur umum untuk kegiatan memasak kebutuhan makan sehari-hari warga terdampak COVID-19. Dana untuk membeli bahan makanan didapat dari para donatur dengan rincian setiap nominal Rp10.000 akan digunakan untuk satu porsi makanan bagi para duafa atau pekerja harian yang terkena dampak pandemi COVID-19. Ide ini muncul setelah sektor wisata kuliner lesu akibat pandemi COVID-19. Bahkan abimulyar harus merumahkan sebagian besar karyawannya. Jadi selama ini, bila selama ini saya fokus menjual, maka sekarang dapur saya, saya fungsikan untuk menerima donasi dari saudara-saudara sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, yang ingin berdonasi untuk saudaranya di Madura. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.